Elang terbang di dataran luas jelit 23. Bab 23. Bukan kau yang kucari tiba-tiba suara nyanyian itu berhenti. Penyanyi yang berada di sisi api unggun, dengan menggunakan suara yang sama pedihnya seperti ketika mendendangkan lagu tadi, berkata, bukan dia, tapi aku seng penyanyi berpaling, kilatan cahaya api menerangi wajahnya, dia memiliki metu yang tajam, wajah yang runcing, dan kerut muka yang dalam, membuktikan betapa sengsaranya ia memperjuangkan hidup selama ini. Dengan tatapan mata penuh penderitaan dan kepedihan, ia berkata, dia yang sedang kalian cari, bukan aku, hati si Yauhang serasa tenggelam nyanyian pedih yang sama, ternyata bukan berasal dari orang yang sama, bukan poeng, sama sekali bukan. Jadi kau tahu orang yang sedang kami cari adalah dia, bukan kau tanya Yang Kong dengan suara keras, dari mana kau bisa tahu tentu saja aku tahu, jadi kau pun tahu, siapakah dia penyanyi itu mengangguk pelan, lalu meneguk kering arak yang berada dalam kantung kulit kambingnya. Aku tahu, jawabnya, tentu saja aku tahu siapakah dia, justru dialah yang minta aku datang kemari, berkilat sorot metu Yang Kong, secercah harapan kembali muncul dalam hatinya. Apalah yang dia minta kau lakukan penyanyi itu tidak menjawab pertanyaan itu, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain kecil. Kantung itu bersulamkan seekor burung ngelang, disulam dengan benang kuning emas di atas kain kantung berwarna biru. Isi kantung itu hanya sebutir mutiara. Apakah kau masih ingat, benda apakah ini penyanyi itu balik bertanya kepada Yang Kong? Tentu saja Yang Kong masih ingat. Biarpun samudera mengering, batu cadas jadi lapuk, biar langit lenyap, bumi tenggelam, biar matahari dan rembulan tak bersinar lagi, dia tak berakal melupakan benda itu. Dialah yang membuat kantung berselam burung elang itu, inilah mas kawin yang diterimanya dari sewaktu bertunangan dengan poeng, mengapa saat ini bisa terjatuh ke tangan orang lain? Penyanyi itu segera memberi penjelasan kepada Yang Kong. Dia yang serahkan benda ini kepadaku, katanya, menyerahkan secara langsung dari tangannya, mengapa harus diserahkan kepadamu karena dia minta aku mewakilinya mengembalikan benda itu kepadamu. Nada ucapan Seng penyanyi pun dicekam perasaan pedih, dia bilang, sepantasnya dia sendiri yang menyerahkan kembali benda itu kepadamu, tapi dia sudah tak ingin berjumpa lagi denganmu. Perlahan-lahan Yang Kong menjulurkan tangannya, menyambut kantung dan mutiara itu. Tangannya gemetar keras, gemetar luar biasa, begitu tergoncang hatinya sehingga memegang sebuah kantung yang kecil pun seolah tak mampu. Kantung itu terjatuh ke tanah, mutiara itu pun ikut terjatuh ke bawah, jatuh ke dalam onggokan api unggun. Sekilas jelatan api berwarna biru segera terpancar dari balik onggokan api unggun, kantung maupun mutiara itu seketika berubah jadi jelatan api yang membara. Yang Kong telah roboh ke tanah. Buru-buru Xiaohang merangkul tubuh gadis itu, kepada seng penyanyi hardiknya, dia bilang tak ingin bertemu lagi dengannya, benarkah dia yang mengatakan hal itu dia masih menambahkan sepatah kata lagi, apa yang dia katakan desak Xiaohang. Dia bilang, dia pun tak ingin bertemu lagi denganmu dengan nada dingin, kembali penyanyi itu melanjutkan, kau sudah bukan sahabatnya lagi, mulai detik ini antara dia dan kalian sudah tak terikat hubungan apapun, kenapa jerit Xiaohang? Yang Kong, seharusnya kau sendiri tahu, kenapa penyanyi itu tertawa dingin. Bersediakah kau menjalin persahabatan dengan seseorang yang setiap hari tidur sambil merangkul binimu ucapan itu tajam bagaikan tusukan sebatang jarum, sebilah golok, sebuah cambuk, pukulan gada bergigi yang menghujam di atas tubuhmu. Yang Kong segera melompat bangun. Aku tak percaya, sampai matipun aku tak percaya dia akan mengucapkan perkataan semacam ini, dia melompat ke muka, mencengkeram kerah baju penyanyi itu, jeritnya keras, kau pasti telah membunuhnya, lalu menipu aku dengan menggunakan perkataan semacam itu, penyanyi itu mendengus, ditatapnya gadis itu dengan pandangan dingin. Mengapa aku harus membohongimu? Kalau bukan dia yang memberitahukan kepadaku, dari mana aku bisa tahu urusan tentang kalian berdua biarpun yang Kong tak mampu membantah, namun dia pun enggan melepaskan orang itu begitu saja. Peduli apapun yang telah terjadi, aku baru percaya bila dia mengatakan sendiri kepadaku, dia harus menyampaikan sendiri kepadaku, suaranya telah berubah jadi serak, parau, kau pasti tahu di mana ia berada, kau harus beritahukan kepadaku, baik, akan ku beritahukan kepadamu, jawab penyanyi itu. Ternyata dia menyanggupi dengan cepat, sikap yang sama sekali di luar dugaan ini seketika membuat Xiao Hong dan Yang Kong jadi terperangah, keheranan. Tapi kemudian dia melanjutkan, walaupun aku tak bisa memberitahukan di mana ia berada, namun aku dapat memberitahukan satu hal kepadamu, soal apa sorot mata penyanyi itu menatap jauh ke depan, sinar matanya membiaskan satu penampilan yang sukar dipahami orang lain. 13 tahun berselang, aku seharusnya sudah mati, mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan, katanya, aku tidak mati, karena Poeng telah menyelamatkan diriku, bukan saja telah menyelamatkan jiwaku, dia pun menyelamatkan nama baikku, dalam pandangan sementara orang terkadang nama baik jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada nyawa. Penyanyi misterius itu termasuk jenis manusia semacam ini. Oleh karena itu nyawaku sudah menjadi miliknya, penyanyi itu melanjutkan, oleh karena itu, setiap saat aku bisa mati demi dirinya, tiba-tiba ia tertawa, padahal saat seperti ini bukan saat yang tepat untuk tertawa, namun dia tertawa lebar. Sejak awal aku sudah tahu kalau kalian pasti akan memaksaku untuk menunjukkan tempat persembunyiannya, kecuali kalian berdua, tentu masih ada banyak orang yang bakal memaksaku, untung aku telah mempunyai care yang tepat untuk menghindari paksaan kalian, aku percaya perkataanmu, aku tak berakal memaksamu. Tiba-tiba Xiaohang berteriak. Kembali penyanyi itu melempar sekulung senyuman ke arah Xiaohang, dan senyuman itu tetap tertinggal di wajahnya, tertinggal untuk selamanya. Sebab wajahnya secara tiba-tiba berubah jadi kaku, setiap pori mukanya, setiap lapis kulit wajahnya, semua menjadi kaku. Ternyata di balik sakunya ia menyembunyikan sebilah pisau, sebilah pisau pendek yang tipis dan amat tajam. Pada saat dia mulai tertawa itulah, pisau tajam itu telah dihujamkan ke hulu hati sendiri. Langit lambat laun menjadi terang kembali, memandang tanah perbukitan di tengah remang-remangnya cuaca seperti memandang sebuah lukisan tinta yang tawar. Xiaohang berdiri di puncak perbukitan, memandang tanah perbukitan di balik remangnya cuaca dengan termangu, parasnya tak jauh berbeda dengan warna tanah pegunungan. Tio Kun yang mengundang mereka datang ke sana. Kini jenazah penyanyi itu sudah dikebumikan, mulut luka di tubuh yang kong kembali mereka hingga mengucurkan darah segar, Soso berada dalam rumah menemani penyanyi tanpa nama, dikubur dalam sebuah kuburan tanpa batu nisan, walau begitu semua yang pernah dialakukan, selamanya tak pernah akan terlupakan. Setelah termenung lama sekali, akhirnya Tio Kun buka suara, aku tahu tentang manusia yang bernama Poeng pernah bertemu dengannya satu kali, oh, ya kalau hidup merana, mati memang jalan keluar terbaik. Bukan satu hal yang gampang untuk membuat seseorang rela dan ikhlas mati demi orang lain, Tio Kun menghala napas panjang Poeng tak malu disebut seorang pendekar sejati, kemudian ia berpaling dan menatap siau hang sayangnya, betapapun luar biasa dan hebatnya seseorang, suatu saat dia tetap akan melakukan kesalahan, oh, ya aku tahu, kali ini dia pasti telah salah menuduhmu, kata Tio Kun lebih lanjut, dapat kulihat nona itu bukanlah nona semacam apa yang dia tuduhkan, dia tidak salah, kau lah yang salah, sahut siau hang setelah termenung lama sekali. Aku yang salah Tio Kun balik bertanya, di mana letak kesalahanku salah, karena pada hakikatnya kau tak pernah memahami dirinya, siau hang menghela napas sedih, memang jarang sekali manusia di dunia ini yang dapat memahaminya, kau sepertinya sama sekali tidak membenci dia, aku membencinya. Kenapa harus membencinya? Tanya siau hang, apakah kau sangka dia benar-benar sedang mencurigai aku memangnya? Bukan tentu saja bukan, siau hang menghaleng, dia berbuat begitu tak lain karena dia tak ingin menyusahkan kami lagi, maka ia sengaja melukai hati kami, mengatakan selamanya tak ingin bertemu lagi dengan kami berdua, ia memandang ke tempat jauh, pancaran rasa hormat terbesit di balik sorot matanya, dia berbuat begitu tak lain karena berharap kami bisa hidup bebas merdeka tanpa dibebani dirinya lagi, kembali Tio Kun termenung sampai lama sekali, kemudian baru menghela napas panjang. Ternyata kau memang sangat memahaminya, bila seseorang bisa mempunyai seorang sahabat karib macam begini, boleh dibilang biar mati pun akan mati meram, tiba-tiba ia menggenggam tangan siau hang dan berkata lagi, ada sementara persoalan, seharusnya aku tak ingin menyampaikan kepadamu, tapi sekarang mau tak mau harus kukatakan juga, soal apa tanya siau hang? Sebuah rahasia, sebuah rahasia yang hingga sekarang tidak diketahui orang lain, jawab Tio Kun, kalau bukan lantaran persoalan ini, selamanya aku tak berakal memberitahukan kepadamu, sikap dan penampilannya berubah makin tulus dan bersungguh-sungguh, ku jamin kau pasti akan sangat terperanjat setelah mendengarnya nanti, tak disangka rahasia itu tentulah sebuah rahasia yang sangat mengejutkan. Bila siau hang tahu rahasia itu mempunyai sangkut kaut yang begitu dekat dengan dirinya, bakal mendatangkan pengaruh yang begitu besar terhadapnya, sekalipun dia harus menggunakan ancaman pisau untuk memaksa Tio Kun bicara pun, pasti akan dia lakukan. Sayang dia tak tahu. Oleh karena itu tanyanya dengan nada hambar, apakah sekarang kau bersikeras hendak mengatakan? Apakah kau mau mendengarkan benar? Kalau begitu katakanlah, aku akan mendengarkan, belum sempat ia mendengar rahasia itu, sebuah jeritan kaget telah berkumandang memecah keheningan, jeritan itu dipenuhi rasa kaget, takut dan ngeri. Mungkin karena arak keras semacam kapak, mungkin karena kebanyakan wanita penghuni perbukitan itu rata-rata sehat, kuat dan cantik, mungkin juga karena hidangan pedas selalu membangkitkan semangat hidup, atau mungkin juga karena saat ini musim dingin telah tiba. Mungkin juga karena kebab-sebab lain yang tidak dipahami orang. Kebanyakan penghuni dusun itu tidak terbiasa bangun pagi. Oleh sebab itu meski langit saat itu sudah terang tanah, penghuni dusun masih terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, suasana di setiap rumah penduduk tampak hening dan sepi, tak heran suara jeritan kaget itu terdengar sangat, menusuk pendengaran Xiao Hang tidak mengenali suara jeritan itu, tapi Tio Kun segera mengenalinya. Soso ia segera menjerit kaget. Seorang wanita cantik, seorang wanita langka semacam Soso, walau berada di manapun, kapanpun, setiap saat kemungkinan besar akan menjumpai kekerasan yang tidak diinginkan. Dengan sigap Tio Kun melompat bangun, menerjang turun dari atas bukit dengan kecepatan tinggi. Xiao Hang mengikut ketat di belakangnya. Sekarang mereka sudah menjadi sahabat senasib sependeritaan, saat ini Yang Kong sedang berada bersama Soso. Yang sama sekali di luar dugaan adalah ketika mereka tiba kembali dalam rumah batu, ternyata Yang Kong tidak berada bersama Soso. Yang Kong telah hilang. Soso sedang menangis, bersembunyi di sudut ruangan sambil menangis terseduh-seduh. Pakaian yang dikenakan telah robe, payudaranya yang montok, pinggangnya yang ramping, pahanya yang putih mulus, hampir semuanya menonjol keluar dari balik pakaiannya yang compang-camping. Begitu bertemu dengannya, pertanyaan pertama yang diajukan Tio Kun adalah, apa yang terjadi? Siapa yang telah menganiaya dirimu sedang Xiao Hang segera berteriak, mana Yang Kong kedua pertanyaan itu diajukan hampir bersamaan, namun Soso tidak menjawab sekujur tubuhnya masih gemetar keras, bergetar seperti daun yang dihembus angin dingin dan nyaris terlepas dari pangkainya. Hingga Tio Kun membungkus tubuhnya dengan selimut dan meloloh setengah mangkuk arak kapak ke dalam mulutnya, gadis itu baru dapat buka suara. Dia hanya mengucapkan beberapa kata singkat, kata-kata yang tak berbeda. Lima orang, bisiknya, lima orang, Xiao Hang segera memahami maksudnya. Ada lima orang telah muncul di sana dan melakukan suatu perbuatan yang menakutkan. Manusia macam apakah kelima orang itu? Kemana perginya Yang Kong? Manusia macam apakah kelima orang itu, kini sudah tak penting lagi, sebab mereka telah pergi. Yang paling penting kini adalah Yang Kong, apakah dia dibawa pergi orang-orang itu Soso mengangguk, mengangguk dengan air mata bercucuran. Kemana mereka telah pergi Soso menggeleng sambil menangis, dia sendiri pun tak tahu kemana orang-orang itu telah pergi. Kejar Hardik Tio Kun dengan suara rendah. Pengejaran tentu saja harus dilakukan, terlepas bagaimanapun pengejaran harus dilakukan, biar harus dikejar hingga ke dalam neraka atau harus menaiki bukit bergolok, kuali berminyak mendidih, pengejaran tetap akan dilakukan. Tapi kemanakah mereka harus mengejar? Mari kita melakukan pengejaran secara terpisah, ajak Tio Kun, kau mengejar ke timur, aku ke barat, sambil menyerahkan sebuah mercon api ke tangan si Ohong, tambahnya, siapa yang menemukan lebih dulu, lepaskan mercon ini sebagai tanda, care semacam ini tidak terhitung sebuah care bagus, tapi hanya care itulah yang bisa mereka lakukan sekarang. Tak ada jejak, tak ada petunjuk, tak ada saksi mata. Lambat laun langit telah menjadi gelap, di tengah kegelapan yang mulai menyelimut di angkasa, tak terlihat ada percikan bunga salju, bahkan kabar berita tentang Tio Kun pun tak ada. Xiao Hang tidak pergi mencari iang Kong, dia pun tak berhasil menemukan kelima orang itu. Sudah seharian penuh ia melakukan pencarian, hingga kini dia belum sempat makan, bahkan minum air setetes pun tidak. Kini bibirnya telah mengering hingga nyaris merekah, so sepatunya sudah berlubang karena benturan batu tajam, beberapa guratan darah pun sempat menghiasi betisnya. Tapi dia tetap mencari. Seperti gokong dari istana rembulan yang sedang menebang pohon KWI, pohon KWI yang tak mungkin bakal tertebang. Walaupun sudah tahu tak akan ditemukan, dia tetap mencari terus, mencari hingga titik kekuatan penghabisan. Pohon yang tak mungkin tertebang orang yang tak mungkin ditemukan, di dunia ini memang terdapat banyak sekali kejadian semacam ini. Rumah-rumah dalam dusun sudah mulai menyalakan lentera. Memandang dari tempat di mana Xiao Hang berdiri saat ini, dengan mudah ia dapat menyaksikan rumah batu milik tukang kayu yang mereka tinggali semalam, dari balik daun jendela yang menghadap ke arahnya, kini sudah terpancar cahaya lentera. Apakah Tio Kun telah balik ke sana? Apakah dia berhasil menemukan sesuatu jejak? Dengan menggunakan gerakan tercepat, Xiao Hang menerjang turun, baru tiba belasan tombak dari rumah batu itu, dia sudah mendengar suara berkumandang dari balik ruangan. Semacam suara yang selama hidup tak pernah akan kau lupakan setelah mendengarnya. Semacam campuran suara tangis, tertawa, dengusan nafas, rintihan kesakitan, suara yang dipenuhi gejolak emosi dan kemaksiatan. Semacam suara yang membuat orang paling tenang pun, tak tahan akan bergelora aliran darah dalam tubuhnya. Xiao Hang menyerbu masuk, sekali tendang ia jebol pintu depan. Dengan cepat hatinya merasa tenggelam, hawa amarah kontan memuncak hingga ke ubun-ubun, bangunan rumah batu itu kini telah berubah jadi neraka Jahanam. Soso sedang menderita, sedang tersiksa dalam neraka itu. Seorang lelaki kekar seperti binatang liar sedang menindik di atas badannya, menunggangi tubuhnya, dan merenggang mulut perempuan itu sambil melolohkan sekantung arak ke dalam mulutnya. Cairan arak berwarna merah darah telah membasahi tubuh bugilnya yang putih mulus. Baru saja lelaki kekar bagai hewan buas itu melihat kemunculan Xiao Hang, pemuda itu telah merangsak maju dengan kecepatan tinggi, langsung membabatkan telapak tangannya menghantam tengkuk orang itu. Inilah sebuah gempuran yang mematikan, dalam kondisi gusar Xiao Hang telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Hingga tubuh lelaki kekar itu roboh terjungkal ke tanah bagaikan sebuah karung guni kosong, hawa amarahnya belum juga meredah. Hingga dia tarik sepasang kaki lelaki kekar itu, melempar keluar sekuat tenaga, menutup pintu kuat-kuat, ia baru teringat sebenarnya harus mempertahankan nyawa orang itu. Besar kemungkinan dia adalah salah satu di antara kelima orang itu, kemungkinan besar di alas satu-satunya jejak yang dapat ditelusuri. Tapi kini jejak itu sudah putus bersamaan dengan patahnya tengkuk orang itu. Penyebab terjadinya kesalahan ini teramat banyak, tak disangkal amarah yang tak terkendali merupakan penyebab yang paling utama. Dan kini kesalahan telah terwujud, selamanya tak mungkin bisa dibatalkan lagi. Jendela berada dalam keadaan terbuka, bau arak yang menusuk hidung menyelimuti seluruh ruangan. Bukan arak pedas dari arak cap kapak, bau arak yang tersebar dalam ruangan itu lebih mirip bau pupur dan gincu. Soso masih berbaring di atas pembaringan batu yang berlapiskan kulit binatang, ia berbaring dalam keadaan telanjang bulat. Seluruh tulang tubuhnya seolah telah dilolos, biji matanya membalik ke atas, bubi putih mengalir dari tepi bibirnya, setiap jengkal tubuhnya, setiap bagian otot badannya seolah mengejang dan gemetar tiada hentinya, setiap inci kulit tubuhnya yang putih dan mulus seolah merinding berdiri bulu kuduknya. Dia bukan Yang Kong, bukan perempuan milik Xiao Hong, juga bukan sahabat Xiao Hong. Tapi menyaksikan keadaannya, perasaan Xiao Hong tetap merasa sakit bagaikan ditusuk-tusuk. Dalam waktu sekejap, dia seolah lupa bahwa ia adalah seorang wanita, lupa kalau ia berbaring dalam keadaan bugil, tanpa secuil benang pun. Dalam waktu sekejap, dalam pikiran Xiao Hong, perempuan itu tak lebih hanya seorang yang patut dikasihani, seorang yang baru saja mengalami penderitaan dan siksaan hebat. Dalam rumah tersedia sebas kom air dan selembar handuk. Xiao Hong menggunakan handruk yang dibasahi air hangat untuk menyaka wajahnya yang kotor, bekas kerutan berwarna hitam yang menempel di wajah perempuan itu lambat laun luntur sebelum akhirnya mengelupas, kini muncullah selembar wajah yang begitu mempesona, wajah seorang gadis yang membuat setiap lelaki akan tertarik dan berdebar hati bila melihatnya saat itulah gadis itu mulai bersuara, dari balik tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara rintihan yang aneh, rintihan yang cukup membetul sukma. Tubuhnya yang bugil mulai bergerak, pinggangnya yang ramping mulai menggeliat, pahanya yang halus, putih dan mulus mulai bergeser, mulai dirempangkan lebar-lebar. Tidak banyak lelaki yang bisa tahan menghadapi gerakan eksotik semacam ini, untung Xiao Hang adalah salah seorang di antara yang sedikit itu. Dia berusaha keras tidak memandang ke arahnya, berusaha tidak memandang ke arah bagian tubuh si nona yang paling menggairahkan napsu birahi itu. Ia sudah bersiap mencari selembar kain untuk menutupi bagian tubuhnya yang paling merangsang. Tapi sayang pada saat itulah tiba-tiba si nona menggerakkan tangannya, memeluk tubuh Xiao Hang erat-erat. Begitu kencang, begitu erat pelukan gadis itu, dia begitu kalap seperti seseorang yang hampir tenggelam dalam air dan berusaha sekuat tenaga meraih balok kayu yang mengapung. Xiao Hang tak tega menyingkirkan tangannya, dia merasa tak pantas mendorong tubuh gadis itu, menghindari pelukannya yang begitu kencang. Tangan yang sudah mulai mendorong tubuh si nona, dengan cepat ditarik kembali. Bila kau pun pernah mendorong tubuh seorang wanita dalam keadaan seperti ini, kau pasti akan mengerti kenapa dia segera menarik kembali tangannya karena ada banyak tempat di tubuh wanita yang tak berboleh disentuh kaum pria, padahal berada dalam keadaan seperti ini, bagian yang bakal kau dorong pastilah bagian tubuh tertentu. Sekujur badan gadis itu panas sekali, panas menyengat. Detak jantungnya pun berdebar sangat cepat, cepat sekali. Di balik dengusan napasnya, terendus bau arak yang mirip bau pupur, setiap embusan napasnya hampir semuanya dihembuskan ke wajah Xiao Hang. Tiba-tiba anak muda itu mengerti, mengerti apa sebabnya binatang tadi meloloh gadis ini dengan arak semacam itu, rupanya arak perangsang, arak yang membangkitkan nafsu birahi. Sayang sekali di saat dia memahami hal itu, dia sendiri pun ikut terangsang, ikut terpengaruh oleh birahi. Dari dalam tubuhnya secara tiba-tiba timbul perubahan yang tak mungkin bisa dikendalikan oleh siapapun. Kesadarannya telah hancur, penderiannya telah musnah. Gadis itu sudah menggeliat, sudah mulai melilip tubuhnya, menidih dan menerkamnya, membawa pemuda itu memasuki lembah dosa yang paling jahannam. Arak pembangkit birahi telah mengobarkan nafsu yang paling kuno, nafsu yang paling susah dikendalikan dari tubuhnya, nafsu birahi, nafsu pengumbar syawat. Sejak manusia muncul di dunia ini, mereka telah memiliki nafsu birahi semacam ini. Ada banyak alasan hingga terciptanya kesalahan. Dan tak disangka nafsu birahi merupakan salah satu alasan diantaranya. Kini kesalahan telah dilakukan, selama hidup kesalahan ini tak mungkin bisa dihapus lagi. Seorang biasa, berada dalam situasi yang tak mungkin bisa dilawan, menciptakan sebuah kesalahan fatal. Dapatkah kesalahan semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang bukan kesalahan? Dapatkah kesalahan semacam ini dimaafkan? Kesalahan telah tercipta, gejolak birahi telah meredah, nafsu telah tersalurkan, malam yang panjang pun sudah mendekati ujungnya. Saat-saat seperti ini merupakan saat penderitaan dan kegembiraan yang saling membaur, saling mengisi. Saat itulah manusia memperoleh kembali kesadarannya, saat penyesalan mulai tumbuh, saat hati nurani mulai berbicara. Dan pada detik itu juga siyaung hang telah mendusin, kesadarannya telah pulih seratus persen. Lelahan lilin telah mengering, cahaya lentera telah padam, jendela yang terlapis kertas buram lambat laun mulai memutih, putih pucat. Perasaan siyaung hang pun pucat pasi. Tio Kun adalah seorang hohan, bahkan sudah dianggapnya sebagai salah seorang sahabatnya. Soso adalah perempuan milik Tio Kun, wanita yang membuat Tio Kun tak segan mengorbankan segalanya. Tapi sekarang Soso berada di sampingnya, ia bahkan dapat merasakan dingus napasnya, detak jantungnya, kehangatan tubuhnya serta ketenangan yang dirasakan perempuan itu setelah mengalami gejolak nafsu birahi yang membara sebuah ketenangan dan kegembiraan yang bisa membuat setiap lelaki tak segan mengorbankan segalanya demi memperoleh hal itu. Kini siyaung hang hanya berharap dapat memusnahkan semuanya. Sayang ia tidak mampu. Dosa dan kesalahan ini dia sendiri yang menciptakan, mustahil ia dapat menghindarkan diri, tak mungkin bisa ditampik. Apa yang dia ciptakan, harus dia sendiri yang menanggungnya. Terlepas apapun yang telah dia lakukan, segala akibat harus dia terima dengan tulus dan ikhlas. Kertas jendela semakin memutih, suasana di sekeliling tempat itu masih hening, sepi, tak terdengar suara manusia. Mengapa Tio Kun belum kembali? Apa yang akan dia lakukan bila Tio Kun kembali nanti? Dua pertanyaan ini pun tak ada yang mampu menjawab. Bila Tio Kun muncul nanti, haruskah dia merasakan kejadian ini ataukah dia harus mengakui secara terus terang? Orang pintar pasti berkata, rahasiakan kejadian ini. Bila dia tidak mengetahui kejadian ini, perasaan semua orang akan terasa jauh lebih lega dan enak. Ia masih tetap dapat hidup bersama sosok. Mungkin kehidupan mereka di masa mendatang akan jauh lebih gembira dan bahagia. Seandainya Xiao Hong adalah seseorang pintar, dia pasti akan berkata begitu. Tapi sayang dia tak pernah ingin menjadi orang pintar. Ada kalanya dia lebih suka berlagak sedikit bodoh, dia lebih suka dianggap orang bodoh daripada tampil sebagai orang kelewat pintar. Sosok telah mendusin, saat ini sedang menatapnya, perasaan yang tampil dari balik matanya entah menunjukkan penderitaan atau penyesalan, kebingungan, atau bahkan perasaan minta maaf. Aku tak akan menyalahkan dirimu. Tiba-tiba nona itu berkata, dialah yang memaksaku meneguk arak pembangkit nafsu Xiao Hong yang ciciu. Dengan arak semacam ini entah sudah berapa banyak perempuan suci yang diperawani Lusem. Lusem tanya Xiao Hong kehranan, jadi orang itu pun anak buah Lusem. Soso mengangguk, tangannya segera merogoh ke bawah bantal dan mengeluarkan sesuatu benda. Benda itu digenggah merat-erat, sampai lama kemudian ia baru membuka telapak tangannya. Ternyata benda yang berada dalam genggamannya adalah sebuah tangan emas, sebuah tangan emas yang kecil sekali, jauh lebih mini daripada tangan emas yang pernah dilihat Xiao Hong. Tak disangkal, seluruh anak buah Lusem menggembol tangan emas semacam ini, tingkat kedudukan mereka dibedakan dari besar kecilnya tangan emas, semakin kecil tangan emas yang dimiliki berarti posisinya semakin rendah. Ini berarti lelaki bagaikan binatang buas itu tak lebih hanya seorang anak buah kerocolusen. Apakah dia pun salah satu di antara kelima orang itu? Xiao Hong segera bertanya, apakah mereka yang melarikan yang kong sambil menghela nafas, Soso mengangguk, akhirnya aku mengerti, katanya, kenapa mereka melarikan dia dan bukan melarikan aku? Sejenak kemudian dia menjelaskan pertanyaan sendiri, mungkin mereka telah menganggap dia sebagai aku, mungkin juga di Allah yang sebenarnya sedang mereka cari. Pokoknya semua tingkah laku Lusem memang sukar diduga siapapun, Xiao Hong terbungkam. Tiba-tiba Soso berganti topik, tanyanya kepada pemuda itu, sekarang, apakah kau hendak pergi? Xiao Hong tidak menjawab, ia tetap terbungkam. Bila kau benar-benar ingin pergi, ingin pergi mencari Lusem, kau tak perlu menghawatirkan keselamatanku, Tawa Soso sangat dipaksakan, senyumannya membuat hati orang hancur lebur. Antara kita berdua memang tak pernah terikat hubungan apa-apa, jadi bila ingin pergi, setiap saat kau dapat pergi dari sini, Xiao Hong memang betul sama dengan betul ingin pergi, tetapi bagaimana ia dapat meninggalkan gadis itu seorang diri? Meninggalkannya di tempat itu. Terlepas siapa benar-siapa salah dalam peristiwa yang telah terjadi, terlepas bagaimanakah hubungan di antara mereka berdua selanjutnya, ia telah berubah menjadi salah satu bagian dari kehidupannya, ia sudah tak bisa menampik dan menghindar dari kenyataan ini. Tiba-tiba Soso menghela nafas, peduli kau dapat menemukan lusem atau tidak, kau harus pergi dari sini, harus kenapa sebab sekarang sudah banyak anak buah lusem yang dapat mengenali diriku, karena obat penyaruh muka di wajahnya telah luntur, telah mengelupas terkena arak, kini dia telah tampil dengan wajah aslinya. Oleh karena itu, kau harus meninggalkan aku, kata Soso, bagaimanapun aku tak ingin menyusahkan dirimu, berada dalam keadaan seperti ini, ternyata ia bukan risau tentang keselamatan diri sendiri. Tiba-tiba Xiaohang merasakan hatinya sedikit masam, lewat lama kemudian ia baru buka suara. Mari kita pergi bersama, ajaknya, ajaklah aku mencari lusem, kau pasti dapat menemukan dirinya, sekalipun dapat ditemukan, apapun yang dapat ku lakukan, Soso tertawa getir, mengantar kematian sendiri, kemudian ia bertanya lagi, tahukah kau, lusem memiliki berapa banyak anak buah jagoan Xiaohang tahu. Tapi dia tidak takut mati, namun ia tak berhak memaksa Soso menemaninya mencari mati, siapapun tak berhak mengendalikan mati hidup seseorang. Tiba-tiba Soso menarik tangannya, mendadak berseru, mari kita berangkat, sekarang juga berangkat, berangkat Xiaohang tercengang, kita akan kemana terserah, kemanapun juga kembali Soso dicekam gejolak emosi yang menggelora, kita pergi mencari suatu tempat di mana tak ada orang lain bisa menemukan, kita bersembunyi di sana, melupakan semua orang dan segala persoalan, Xiaohang terbungkam. Kembali Soso menghela nafas, aku tahu, kau pasti ingin bertanya kepadaku, dapatkah aku melupakan Tio Kun, tiba-tiba ia balik bertanya kepada Xiaohang, kau anggap aku masih punya muka untuk bertemu lagi dengan Tio Kun?